Yah, apa kabar? Ayah sehat. Gimana di sana? Dingin ya? Ingat gak ya? Dulu ayah sering banget ninggalin aku waktu masih kecil. Ayah bilangnya sibuk kerja. Pergi malam-malam pulang-pulang udah subuh. Kadang badan ayah babak belur. Kadang badan ayah bau alkohol. Sampai dimana ayah udah gak bisa jalan lagi. Ayah sakit. Cuman bisa terlentang di atas kasur. Kita gak punya uang banyak buat bawa ayah ke rumah sakit. Tapi intinya sekarang ayah udah sembuh. Gak sakit-sakitan lagi. Sekarang ayah udah pergi tenang. Baik-baiknya ya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku. Kita hidup di dunia yang durasinya amat sangat singkat. Berapa lama kita hidup di dunia? Nabi s.a.w. telah memberikan bocorannya. Ketika beliau bersabda. A'amaru ummeti bayina s-sittin ila s-saba'in. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa melampaui usia di atas 70 tahun. Bahkan yang kurang dari itu banyak. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang. Tidak pandemi saja kematian begitu dekat kepada kita. Terlebih di musim pandemi. Di mana angka kematian semakin tinggi. Seharusnya ada satu hikmah nasihat buat diri kita. Bahwasannya kita harus sadar kehidupan kita ini teramat sangat singkat. Oleh karenanya jadikan segala bentuk aktivitas yang kita jalani di dunia ini bernilai ibadah. Karena dengan begitu berarti kita sedang berusaha mempersiapkan bekal terbaik. Agar ketika nanti ajal itu sampai insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Di antaranya hal yang bisa kita jadikan. Dan aktivitas keseharian kita ini bernilai ibadah adalah dalam langkah mencari nafkah. Semua kita mencari nafkah. Apalagi yang laki-laki. Karena memang di atas pundaknya lah kewajiban itu Allah berikan. Oleh karenanya tentu di dalam mencari nafkah pun kita harus memperhatikan rambu-rambu agama. Bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan panduan agar kita gak sembarangan di dalam mencari nafkah. Karena sesungguhnya sesuatu yang kita bawa ke rumah kemudian kita berikan kepada anak istri kita. Itu amat sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Khususnya menyangkut keimanannya kepada Allah SWT. Karena Nabi SAW pernah memperingatkan. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka mereka lebih berhak kepada dirinya. Maka tentunya hal ini harus menjadi satu bahan kuas wadah untuk diri kita. Ketika mencari nafkah harus memperhatikan sisi halal haramnya. Jangan pakai prinsip halal haram hantam. Jangan. Kenapa demikian? Karena semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Yang hanya sementara ini pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Oleh karenanya berbuatlah sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang bernilai ibadah. Apalagi memang inti tujuan kita diciptakan oleh Allah. Hadir ke alam dunia ini. Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah katakan dalam surah Al-Dhariyyat. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Melainkan agar semuanya beribadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya saudara-saudariku. Jadikan aktivitas kita di dalam mencari nafkah itu sebagai bentuk ibadah. Bagaimana agar aktivitas mencari nafkah kita bernilai ibadah. Yang pertama diantaranya harus memperhatikan sisi halal haram pekerjaan yang akan kita kerjakan. Yang kedua penuhi atau patuhi segala kesepakatan yang telah kita buat dengan tempat kita bekerja. Jangan sampai ada satu hal yang dimana satu pihak merugikan pihak yang lainnya ketidakdisiplinan dari seorang karyawan. Atau pihak perusahaan tidak menunaikan hak karyawannya. Maka itu adalah bentuk-bentuk keharaman yang seharusnya dijauhi di dalam perkara mencari nafkah. Oleh karenanya sangat bagus apa yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibn Abbas. Yang perkataan beliau ini bisa kita jadikan panduan di dalam mencari nafkah. Beliau katakan, Mencari penghidupan yang halal, mencari nafkah yang halal itu masuk kategori jihad kita di jalan Allah. Oleh karenanya kita juga mendapatkan ilmu lagi bahwasannya jangan sempit tentang memaknai kata jihad. Seringkali ada saudara-saudara kita yang memaknai kata jihad dengan aksi-aksi anarkisme, aksi-aksi membunuh diri yang bersifat menghancurkan. Maka ini sesungguhnya bukan jihad. Jihad ini maknanya luas. Tidak mesti harus mengangkat senjata. Andai pun harus mengangkat senjata. Itu ada rambu-rambu, ada aturan-aturan yang memang harus kita fahami. Bukan hanya sebatas semangat tanpa didasari ilmu. Ternyata perkara mencari nafkah saja itu akan bernilai jihad di sisi Allah. Oleh karenanya perbaikilah cara kita di dalam mencari nafkah. Sehingga mudah-mudahan kita bisa wujudkan apa yang menjadi keinginan Allah. Allah dihadirkannya kita semua, manusia, hambanya ke alam dunia. Yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Perbaiki cara kita di dalam mencari nafkah. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax